hai hai halo teman-teman semuanya Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Maura Sayang Hai teman-teman seperti biasa ya hari ini aku mau berbagi sedikit informasi lagi ke teman-teman semua yang dari luar negeri ingin pulang ke Indonesia dan masih kebingungan bagaimana sih cara mengisi e-custom declaration atau elektronik custom declaration atau biasa disebut ACD seperti ini ya teman-teman ya nah dan sebelum kita mulai videonya saya mau membacakan komentar dulu dari teman-teman subscriber saya ya di sini tuh ada yang berkomentar seperti ini ya teman-temannya sebentar Hai nah disini kan ada yang tanya nih Maaf Kak kalau cuma bawa tas punggung barat 7kg apa harus mengisi ACD atau e-custom declaration sebetulnya sih saya tuh sudah sering sekali mendapatkan komentar seperti ini ya ada juga yang berkomentar Kak saya tidak tidak membawa bagasi dan tidak membawa barang bawah apapun apakah tetap harus mengisi e-custom declaration atau ACD nah jawabannya adalah iya teman-temannya harus dan wajib e-custom declaration ini adalah wajib mengisinya karena kalau kalian tidak mengisi e-custom declaration perasaan itu kalian tidak akan mendapatkan QR code seperti ini jadi kalau kalian tidak punya QR code seperti ini atau barcode seperti ini kalian tidak akan bisa keluar dari bandara jadi seperti itu loh ya jawabannya jadi kalian itu wajib mengisinya ya teman-teman walaupun kalian tidak membawa barang bawaan apapun ya jadi walaupun hanya sekedar tas temte atau tas gendong tetap harus mengisinya jadi biar kalian itu mendapatkan QR code seperti ini atau barcode seperti ini dan nanti kalau setelah kalian itu sampai di bandara kedatangan keluar saja dan scan barcode tersebut dan barulah kalian bisa keluar dari bandara jadi seperti itu ya teman-teman ya dan jika kalian yang membawa bagasi itu kalian begitu sampai di bandara kedatangan kalian itu harus mengambil koper dulu atau bagasi dulu dan nanti keluar dan nanti scan barcode tersebut jadi seperti itu dan langsung kalian keluar atau pulang ke rumah atau kemanapun terserah kalian mau kemana jadi seperti itu ya teman-teman ya nah disini saya juga akan memberikan sedikit tutorial ya biar kalian paham ya jadi video teman-teman yang lain yang belum tahu juga jadi tahu dan jadi mengerti gitu ya teman-teman ya dan sebelum kalian menonton video saya jangan lupa juga dong like, komen, dan subscribe-nya ya terima kasih oke teman-teman langsung saja nih tapi saya tidak membuatkan video tutorialnya ya hanya gambar saja gitu soalnya memori handphone saya full banget jadi mohon maaf ya tapi ini tuh real karena saya sendiri yang mendaftarnya jadi seperti itu nah kalian langsung saja pergi ke google chrome dan ketik seperti ini nih atau kalian bisa langsung cek deskripsi di video saya ini ya dan nanti langsung klik saja dan nanti akan langsung diarahkan jadi seperti itu dan nanti tampilannya akan seperti ini dan silakan kalian pilih bahasa, pilih bahasa inggris atau indonesia kalau saya pilih bahasa indonesia biar lebih mudah dimengetik dan silakan isi nama lengkap kalian dan data lengkap kalian sesuai dengan paspor ya teman-teman ya jadi biar nanti lebih enak saja ya nama asli dan semuanya harus asli pokoknya ya diinget-inget dan di tutorial ini saya itu datanya mengasal saja ya teman-teman karena hanya untuk tutorial saja karena ingin membantu teman-teman yang belum mengerti kalau teman-teman yang sudah mengerti ya nggak apa-apa tidak perlu ditonton videonya jadi seperti itu, nah tadi kan tampilannya seperti ini nih nah seterusnya itu kalian klik next ya teman-teman ya teman-teman untuk menggunakan link ini, bandara kedatangannya itu hanya yang ini saja nih yang saya cantumkan ya, jadi kalau misalkan bandara kedatangan kalian itu tidak ada kalian bisa menggunakan aplikasi biacuka ya teman-teman bisa download di playstore kalau ini kan link ya jadi lebih enak saja dan seterusnya nanti kalau misalkan kalian sudah diisi semua datanya klik next nanti tampilannya akan seperti ini ya kita tambahan ya, disini tuh ada tulisan jumlah bagasi yang di bawah jumlah bagasi yang di bawah itu maksudnya koper ya teman-teman ya jadi kalau misalkan teman-teman itu bawa kopernya satu ya tulis satu atau dua ya, tulis dua dan seterusnya dan kalau misalkan kalian sama sekali tidak membawa koper ya kosongkan saja, nol ya nah untuk di bawahnya itu, yang kolom bawah itu kan jumlah bagasi yang datang tidak bersamaan ya teman-teman itu tuh artinya, kalau misalkan kalian itu sedang mengirim barang nih atau paket atau kargo misalkan kalian itu sedang mengirim barang ya tulis misalkan satu kardus ya satu atau ada dua kardus ya dua kardus jadi seperti itu ya teman-teman ya kalau misalkan enggak, kalian tidak sedang mengirim barang apapun atau tidak mengirim paket atau tidak mengirim kargo ya kosongkan saja ya jadi seperti itu dan di bawahnya lagi adalah jumlah anggota keluarga jumlah anggota keluarga yang berpergian bersamaan jadi misalkan kalian itu pulang ke Indonesia nya sama temani atau sama saudara atau sama pacar atau sama suami atau sama anak atau keluarga lainnya ya kalian tinggal di klik saja ada satu atau dua atau tiga gitu ya kalau saya sendiri sih sendirian jadi nol ya teman-teman ya dikosongkan saja jadi kalau ada ya klik satu atau dua tiga dan seterusnya dan silakan isi datanya sesuai ya disini kan ada nama lengkap nomor paspor dan lain-lain ya teman-teman ya jadi seperti itu nah kalau sudah selesai semuanya ya kalian klik next ya teman-teman nah disini kan ada tampilan registrasi email nih ya teman-teman ya silakan kalau kalian misalkan bawa komputer nih atau bawa tablet nih atau bawa handphone dan ingin didaftarkan email atau mendaftar email silakan klik registrasi email ya yes misalkan ya jadi di klik yes ya kalau ingin didaftarkan kalau misalkan kalian itu ah aku gak mau mendaftarkannya biarin biarin saja lah gak usah didaftar gitu yaudah jangan di klik ya saya biarkan no saja jadi seperti itu ya teman-teman ya kalau misalkan pengen mendaftar email atau registrasi email ya tinggal diisi saja ya email 1 email 1 email 2 nya itu harus dilengkapi ya teman-teman ini untuk handphone yang lainnya ya selain iphone kalau iphone itu cuman email nya kan 1 jadi tulisnya email 1 nya saja ya teman-teman email 2 nya tidak perlu jadi seperti itu dan selanjutnya kalau misalkan sudah semuanya tinggal klik next ya teman-teman ya nah disitu tuh akan tampilannya seperti ini silakan kalian baca batas sendiri saja ya ini tuh kayak barang-barang bawaan ada hewan ada semacam uang uang asing dan lain-lainnya ya pokoknya baca batas sendiri saja ini jika kalian ada membawa barang yang sesuai atau yang ada di tulisan ini ya kalian tinggal klik yes aja kalau tidak ada ya biarkan saja no ya teman-teman ya dan selanjutnya itu klik next ya teman-teman ya nah kalau sudah klik next itu nanti tampilannya akan seperti ini ya dan teman-teman juga harus mengisi emailnya ya teman-teman ya email yang aktif pokoknya ya yang biasa menyangkut di handphone kalian ya teman-teman jadi itu untuk pemberitahuannya ya teman-teman nanti kalian bisa cek di email jadi seperti itu dan selanjutnya klik next nah kalau misalkan sudah klik next itu kan akan muncul QR code seperti ini atau war code seperti ini silakan di screenshot atau disimpan atau di download di handphone kalian dan nanti begitu kalian sampai di bandara kedatangan itu kalian disken ya harus disken QR code tersebut atau bar code tersebut biar kalian bisa keluar dari bandara selesai deh gampang dan mudah banget kan teman-teman dan jika kalian ada yang masih belum paham atau belum dimengerti atau ada yang ingin dipertanyakan silakan komentar di kolom komentar dan nanti akan saya jawab satu persatu jika saya ada waktu ya oke ya teman-teman sampai disini dulu video saya hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin pulang ke Indonesia dan semoga perjalanannya lancar dan selamat sampai tujuan terima kasih dan bye bye see you on next video oke teman-teman sekali lagi yang terakhir ini saya lupa ya soalnya nah untuk pengisian eka kendaklaration atau ACD ini bisa dilakukan secara online dan dua hari sebelum penerbangan ya teman-teman ya jadi kalau misalkan kalian mengisinya jauh-jauh hari itu tanggal penerbangan itu belum muncul ya teman-teman ya jadi belum tentu deteksi gitu loh ya nah atau kalian juga bisa begini nih misalkan saya ini pulang ya dari Hongkong ke Indonesia nih saya itu sudah sampai di bandara Hongkong dan saya sudah check in dan sudah melakukan pemeriksaan X-ray atau keamanan itu ya dan nanti kan masuk tuh kita tinggal menunggu untuk boarding pas dan disitu biasanya kita itu ada banyak waktu ya teman-teman ya sambil menunggu gitu ya kan duduk-duduk nah kalian bisa sambil mengisi eka kendaklaration jadi seperti itu ya soalnya kemarin juga adik saya itu seperti itu waktu dia sesudah check in sesudah nyampe di bandara itu saya daftarkan dari sini ya dari rumah saya di rumah majikan saya soalnya dia gak mengerti cara mengisinya bagaimana jadi saya isikan seperti itu dan itu bisa ya berhasil gak apa-apa ya teman-teman ya jadi daripada nganggur, bengung ya kan udah lah saya isi-isi saja gitu ya kan nah kalau misalkan yang masih bingung ah ribet secara online itu saya gak mengerti ya kan kalau misalkan kita anak muda sih memang oke-oke saja ya kan tapi kalau ibu-ibu yang emak-emak gak ngerti ya kan bahkan handphone saja tidak punya misalkan ya kan nah teman-teman jangan bingung atau jangan pusing-pusing ya teman-teman bisa mengisi e-custom declarationnya di bandara atau saat ketibaan di bandara kedatangan nah itu di Jakarta atau Surabaya dan bandara-bandara lainnya dan nanti teman-teman akan dibantu mengisinya sama petugas ya minta bantuan sama petugas saja misalkan pak saya gak mengerti nih mengisinya gimana sih terus caranya gimana ya pak tolong mohon bantuannya ya pak nah nanti akan dibantu ya teman-teman jangan takut jadinya ya jadi seperti itu ya oke sampai disini dulu video saya hari ini terima kasih bye-bye see you on next video ya selamat menikmati